Terima kasih telah menonton Kota Padang, Rabu Sore Pulau warga tampak berusaha mengeluarkan korban yang terjepit di bagian tengah mobil Korban yang bernama Nia ini akhirnya berhasil evakuasi dalam kondisi pingsan dan terluka parah Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sumber untuk mendapatkan perawatan medis Mobil minibus dengan nomor polisi BA-1124XY ini sebelumnya melaju dari arah alai parak kopi menuju jembatan Tamsis Mobil yang berisi tiga orang penumpang ini langsung ditabrak kereta pewisata yang melaju dari arah Simpang Haru menuju Paryaman Saat hendak melintasi persimpangan tanpa dilengkapi palang kereta Akibat peristiwa ini, tiga orang penumpang mobil tersebut dilarikan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sumber Untuk mendapat perawatan karena mengalami luka berat Sementara itu, mobil naas tersebut mengalami rusak parah dan dievakuasi oleh mobil unit lakal lantas Polesta Padang dari jalur kereta Berita tersebut mengalami lupa untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sumber untuk mendapatkan ke rumah sakit Bayangkara, Polda Sumber untuk mendapatkan perawatan lewat kota di jembatan Tamsis mobilnya dari arah bukti terus keretanya dari arah dari Simpang Harus ke Pariaman mobil ini gimana posisinya dari kencang atau gimana tidak, pelan, seakan tidak ada beban terus melintas kereta melintas, lewat di rel pas di tengah-tengah rel langsung dihantam berapa orang penumpangnya 3 orang dari Padang Budi Sundanar Ainis melaporkan